Halo assalamualaikum teman-teman Video kali ini kita akan membuat kreasi bunga dari tisu Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya sampai akhir ya Alat dan bahan yang digunakan Lanjut ke proses pembuatan Teman-teman kita akan membuat bunga seperti ini ya Langkah yang pertama siapkan dua lembar tisu Lalu masing-masing tisu kita potong menjadi empat bagian Nah setelah dipotong kita akan mendapatkan 8 lembar tisu Langkah selanjutnya kita akan membuat kelopak bunga Caranya lipat kertas menjadi dua untuk menandakan bagian tengahnya Kemudian kita lipat 3 kali lipatan seperti ini Kemudian lipat juga untuk sisi sebelahnya Jika sudah seperti ini selanjutnya kita lipat tisunya ke belakang Jika sudah kita buat lagi dengan cara yang sama 5 lembar tisu Terima kasih sudah menonton! selanjutnya kita bentuk daun untuk caranya kalian perhatikan cara saya membuatnya ya terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya Nah hasil daunnya seperti ini kita buat lagi menjadi dua lembar dengan cara yang sama ya langkah selanjutnya siapkan lidi atau tusuk sate selanjutnya siapkan satu lembar tisu lalu kita ambil setengahnya kemudian kita gabungkan atau kita gulung-gulung seperti ini jika sudah terbentuk bola seperti ini selanjutnya kita tempelkan dengan tusuk sate jika sudah selanjutnya kita bungkus atau kita lapisi dengan sisa tisu yang tadi kemudian kita ikat menggunakan benang ikat kembali agar lebih kuat lanjutnya aku tambahkan spidol untuk memberi warna di bagian tengahnya ini lalu kita ikat atau kita satukan dengan kelopak bunganya seperti ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan tamat jika sudah kemudian kita gunting atau kita rapikan bagian bawahnya selamat menikmati nah jika sudah kembali kita ikat agar lebih kuat nabungannya sudah jadi seperti ini ya selanjutnya siapkan tisu kembali lalu kita potong berukuran kurang lebih 2 cm untuk melapisi bagian batangnya dan yang terakhir tinggal kita tempelkan daunnya di batang seperti ini nah bunga dari tisunya sudah selesai hasilnya seperti ini ya akan terlihat lebih indah jika kita buat lagi dengan warna-warna yang berbeda seperti ini terima kasih sudah menonton video ini sampai habis jangan lupa like dan subscribe nya jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar assalamualaikum selamat menikmati